Hai hari ini adalah hari istimewa bagi Mike pada ulang tahun yang ke-25 nya ia memiliki tabungan yang cukup untuk membeli mobil bekas itu adalah impiannya sekitar lima tahun yang lalu tidak muluk-muluk untuk mencari mobil keluaran terbaru dia memilih mobil dengan tahun lama yang memiliki pajak rendah sekaligus dengan harga terjangkau uang tersebut ia dapat dari usahanya yang cukup menguntungkan tiga tahun sebelumnya ketika menyelesaikan kontrak kerja penghasilan selama bekerja ia gunakan untuk merilis usaha tidak mudah memang dan baru dikatakan jalan ketika masuk tahun kedua dia berhasil meyakinkan salah satu distro terkemuka untuk melakukan kerjasama dengan nilai kontrak awal yang cukup menjanjikan dan dengan perhitungannya dia dapat memperkerjakan 10 orang pekerja dalam rangka mencapai target produksi yang ditetapkan dari situ masih ada sisa untuk mendukung transportasinya ditambah dengan menjual motor lama sehingga ia mendapatkan mobil keluarga dengan harga sekitar 60 jutaan lebih dari target awal tapi ia terlanjur suka dengan mobil itu setelah berbagai pertimbangan dan perbandingan maka rasanya jodohnya memang dengan kendaraan itu sementara itu untuk urusan pernikahan ia belum memikirkannya karena setelah ini masih ada target membeli rumah sebelum usia 30 baru setelah itu ia akan menikah sekarang ia tinggal dengan menyewa ruku dua lantai lantai pertama untuk produksi sedangkan lantai kedua digunakan untuk tinggal mobil itu terlihat masih terawat dan tidak memadukan banyak perbaikan tidak ada ciri-ciri bekas tabrakan hanya ada sedikit koresan lecet pada bodi kendaraan tidak begitu bermasalah asal mesin masih dapat bekerja dengan baik tidak ada kecurigaan yang berarti pada kendaraan tersebut sampai ketika ia menambah kecepatannya ternyata mobil tersebut melaju dengan cepat tidak sesuai perkiraannya entah normal atau memang Mike masih awam dengan karakter mobilnya sehingga ia harus membawa ke bengkel untuk memastikan keamanannya dari keterangan para montir mesinnya terlihat standar dan belum pernah ada pergantian part dalam mesin ukuran normalnya dengan kapasitas seliner mesin seperti itu hanya akan mentok sampai 100 km per jam atau 120 jika memungkinkan sesaat setelah sang mekanik mencoba mengendarainya Mike merasa heran padahal tadi sempat tembus 150 km per jam bahkan 200 km per jam jika dipaksakan katanya mekanik bengkel tersebut hanya menertawakannya tidak mungkin katanya kamu berjanda aku sudah percobaannya tadi dan hanya mentok di angka 120 itu pun menyewa sekian detik habis itu tenaganya sudah mulai turun lagi mesinnya sudah mulai bergetah cukup parah asal mekanik mungkin jalan speedometernya rusak montir satunya menambahkan dalam perjalanan pulang Mike mencoba lagi untuk pembuktian kali ini ia sempatkan untuk merekam speedometernya benar saja tembus 200 km per jam itu akan lebih misal masih ada angka setelahnya keesokan harinya ia pergi ke penggel itu lagi sekarang aku membuat bukti video ini lihat saja kata Mike sambil membuarkan HP dan memuturkan video kepada aku yang tadi tersebut mana-mana coba biar ada yang cuma 120 gitu loh komentar sang mekali buang-buang waktu saja kata montir lainnya speedometernya sudah benar kata sang mekanik sambil mengembalikan HP Mike dan pergi meninggalkannya Mike memeriksa sekali lagi dan terhadap kenapanya aku yang tahu angka ini sedangkan para mekanik hanya melihat angka 120 apa iya HP ku sudah rusak Mike berkata di dalam hatinya ketika sampai di ruku dia mengajak salah satu pegawainya untuk menjadi saksi sekaligus merekamnya sekali lagi hal hasil seperti sebelumnya Mike sampai kecepatan 200 km per jam tapi pegawainya pingsan tanpa sempat melihat angka di speedometernya mobil itu seakan tidak mengizinkan orang lain untuk tahu kecepatan aslinya semakin membuat Mike penasaran malamnya ia coba browsing di internet dan menemukan beberapa artikel mengenai kekuatan mobil tanpa sengaja paling bawah ia menemukan blog yang berjusul mesin bernyawa berisi mengenai arwah pembalap yang terpenjara dalam mesin mobil Mike melihat foto tersebut dan tidak mirip sama sekali dengan foto mobilnya dia merasa lengkap sampai tertulis pada bagian akhir kalau mobil tersebut adalah mobil tahun empat puluhan salah satu komentar pada blog tersebut dan penulis blog tersebut ternyata sudah meninggal Mike merasa buntu dan merasa tidak menemukan informasi apa-apa logikanya bercampur dengan hal yang berbau mistis membuatnya lelah dan segera terlelap tanpa mematikan layar komputernya hari-hari berikutnya cukup lancar Mike fokus dengan bisnisnya dan berasa sangat terbantu dengan kecepatan dari mobil itu dia dapat mengantarkan pesanan dari pelanggannya hanya dengan waktu beberapa menit perjalanan setelah sebelumnya karyawannya mencoba mengemudikannya dan memerlukan waktu berjam-jam melalui rute dan jam kerja yang sama bahkan ada salah satu sopirnya yang mengeluh untuk tidak mengemudikan mobil itu mas aku pakai mobil kantor aja ya jangan mobilnya mas Mike bintang karyawan itu loh kenapa kan sama aja tanya Mike gini loh mas kalau beli cuci aku gak nyaman sama mobil itu semalam setelah nyetir itu aku mimpi buruk sampai tidak bisa tidur alasan sopirnya benarkah? mungkin gak ada hubungannya dengan mobil itu mungkin karena kamu kecapaian aja kata Mike beneran mas teman-teman yang lain juga sama ketika mereka gantikan saya nyetir jam sang sopir aneh sekali kata Mike ada pesan juga mas di mimpiku semalam kata sopir itu pesan apa? jangan selalu dipercaya ya saran Mike pesannya berbunyi mobil ini bukan untukmu itu loh mas pesan itu jelas tertulis dengan darah dan menempel di kaca mobil kata sopir ah yang bener ya sudah lah biar aku sendiri yang pakai kalian pakai mobil operasional aja perintah Mike terima kasih atas pengertiannya mas kata sang sopir Mike semakin terngiang-ngiang dengan perkataan sopir itu karena ia tidak menemukan tanda-tanda seperti mimpi atau sejenisnya saran ibunya dari kejauhan pulau di seberang haruslah memandikan mobil itu dengan kembang tujuh rupa tapi Mike masih malas melakukannya dia malah membiarkan mobilnya tidak pernah dicuci sekalipun kotor ketika sudah malam anehnya hanya dalam waktu semalam mobil itu bersih kembali ketika pagi awalnya Mike tidak curiga dia menganggap mungkin itulah sopirnya atau memang semalam hujan tapi lama-lama ketika ia tidak bisa tidur hal tak terduka ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri mobil itu dicuci oleh sosok pria berbakaian balap lengkap dengan helmnya terlihat sepatu dan sarung tangannya pria hitung atap Mike dan Mike sontak mengentuk kurin jendelanya dia ketakutan sekaligus penasaran peranikan diri keluar dari buku sambil membawa bentungan untuk berjaga-jaga apa? hilang? tidak ada seorang pun di sini Mike mencoba memeriksa segala penjuru dan mencari petunjuk pada rekaman CCTV tidak ada gambar pria di dalamnya sama sekali dia memutar ulang sampai berulang-ulang tak sadar waktu sudah pagi dia tidak tidur semalaman dan ada rapat penting dengan pihak distro hari ini Mike berangkat segera di lain tempat di bengkel terlihat sepi para karyawan dan mekanik memilih untuk menonton TV breaking news satu unit mobil terbakar di kilometer 13 tol dalam kota tidak ada tanda-tanda bekas tabrakan diduga kebakaran itu terjadi karena konsleting listrik di bagian bawah kemudi sejak berita ini diturunkan tidak ada korban jiwa dan hanya terlihat kemacatan panjang menurut petugas lalu lintas mobil tersebut adalah mobil tahun produksi 40an para mekanik cuma terlihat dan daerah masih ada mobil 40an di jalan seperti zaman sekarang hebat bener yang punya telepon kantor Mike berbunyi ada yang bisa kami bantu tanya operator telepon tersebut iya mbak kami dari distro langganan biasa apakah Pak Mike sudah berangkat? ini ditunggu di kantor distro jika memang belum tadi saya sudah menghubungi ke nomor mas Mike tapi tidak terjawab tanya pemilik distro mohon maaf pak tapi mas Mike sudah berangkat sejak pagi tadi jawab operator itu sejak itu Mike dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian salah satu akun anonim berkomentar pada berita kebakaran mobil 40an di salah satu surat kabar digital Mike sudah mati tidak dijelaskan siapa yang menulis dan tidak bisa dilacak keberadaannya